Intro Sebanyak 260 pegawai negeri sipil dari Pemkap Mahulu Kaltim mengikuti tes potensial review assessment uji kompetensi di Lamin Adat Ujoh Bilang, Senin 9 Oktober pagi pekan lalu. Ke-260 PNS ini terdiri dari Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Mahulu. Uji kompetensi berlangsung selama 2 hari dan dibagi menjadi 2 season. Usai membuka kegiatan tersebut, Bupati Mahulu Bonifacius Belawangih mengatakan, tujuan utama kegiatan ini untuk menyeleksi seluruh pemangku jabatan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja PNS di lingkungan Pemkap Mahulu. Belawangih kembali menambahkan kegiatan ini juga sebagai syarat dalam penilaian untuk menyesuaikan jabatan yang meliputi kompetensi, disiplin, loyalitas, dan komitmen dalam menjalankan tugas. Jadi yang kita bisa lakukan itu ya rolling jabatan itu sesuai dengan kompetensi yang sudah dikenakan hari ini kan sehingga harapannya pejabat-pejabat negara itu bisa bekerja maksimal gitu. Dan dapat mencapai target yang kita sudah dikenakan seperti itu karena mereka memang melalui bidangnya. Dan itu maksudnya agar kita menempatkan pegawai ini sesuai dengan potensinya itu aja. Sesuai dengan amanat undang-undang, UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, Bupati Mahulu menegaskan. Percepatan dilakukan sebagai bentuk persiapan dalam menghadapi pemekaran SKPD yang saat ini menunggu persetujuan Mendagri. Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mahulu berharap kegiatan ini bisa meningkatkan kualitas dan kapasitas pegawai dalam menghadapi beban kerja pegawai untuk memajukan Kabupaten Mahulu. Demikian eksposkal tim melaporkan.